Si Grah dulu tuh pernah ngamuk di mall, gila gue sampe keringetan Gun, gara-gara makanan ternyata. Dia tuh kayak judot-judotin kepala, gitu ga sakit buat dia. Engga, dia awal-awal. Dan dia tuh banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus yang tantrum, tapi kita nyebutnya tantrum. Jadi, judot-judotin kepala, itu buat dia tuh ga sakit. Begitu 2 tahun, katanya cuma space delay. Tapi sampe hampir 3 tahun nih, belum ngomong-ngomong juga nih dia nih. Baru ke dokter lain, baru dikasih tau dia autis. Itu umur 3 tahun artinya. Karena kayak si Grah itu ya bisa dia tiba-tiba, dia tuh main gitu. Bisa tiba-tiba dia kita digebetok sama handphone gitu bisa ya. Kalo kita ga sabar, kita ga terlain kan ngamuk dong. Tiba-tiba lagi duduk di gepok, gitu. Jadi aku tuh selalu berusaha bikin bahwa anak-anak itu, apapun yang terjadi, susah, seneng. Mereka taunya yang seneng-senengnya aja deh. Mereka taunya mereka, yaudah kegiatan biasa aja. Mereka ga pernah tau ibunya berdara-dara, ibunya stres. Kalian berdua dia kan punya anak yang punya kebutuhan khusus ya kan. Kalian sebagai orang tua nih, aku kan belum pernah dapet ujian punya anak yang berkebutuhan khusus. Jadi aku ga ngerti gimana cara merawat anak yang berkebutuhan khusus. Terus buat aku tuh, itu adalah orang tua yang terpilih sama Tuhan. Karena tuh butuh kesabaran yang luar biasa. Nah, kalian tuh kegiatan di Sagra ya? Sigra. Itu gimana? Itu kan luar biasa loh itu. Kalian berdua tuh. Harus apa ya bener-bener sama Sigra tuh? Yang pertama tuh sebenernya, anak istimewa kita nyebutnya istimewa. Kita hal pertama yang perlu dilakukan adalah menerima sih. Karena banyak orang tua yang tidak menerima. Banyak sekali. Jadi ternyata di Indonesia ini banyak sekali orang-orang, orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus tuh malu. Malu mengakui bahwa mereka tuh punya anak berkebutuhan khusus. Jadi suka ga mau ngakui. Iya, iya, iya. Bahkan banyak lah. Banyak ya. Nah, hal pertama itu kita menerima. Jadi emang ya udah, kita dapet anugerah anak istimewa ya kita terima. Kita, ya kita jalanin gitu ya. Kita usahakan supaya dia makin lama makin membaik. Jadi kan gini setelah kita menerima, kita akan mencari tahu. Karena penerimaan bahkan bisa mengakui ke orang gitu bahwa, iya gue punya anak istimewa. Gak malu ya. Anak gue autism gitu. Gak malu. Kita udah ngomong berkebutuhan khusus sih yang ngomong autism. Gak apa-apa memang. Karena memang kita menyebutnya autism spectrum disorder gitu. Karena dengan bikin hashtag kayak gitu orang jadi bisa cari tahu kan. Anak autism. Eee, karena memang dengan kayak gitu akhirnya kita bisa ini bun, sharing. Karena ada hal-hal sederhana yang sebenarnya kadang-kadang tidak diketahui sama orang tua. yang bisa fatal buat anaknya. Kayak misalnya kasih coklat. Gak boleh ya? Gak boleh. Jadi makanan itu pengaruh sekali. Itu dulu pengaruhnya besar banget. Oke. Apa asaknya? Tantrum. Oke oke. Ketika dia tantrum dia tidak akan bisa boro-boro diajak interaksi. Orang dia, Sigra dulu tuh pernah ngamuk di mall. Gila gue sampe keringetan bun. Gara-gara makanan ternyata. Dia tuh kayak judot-judotin kepala gitu gak sakit buat dia. Enggak. Dia awal-awal. Dan itu banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus yang tantrum. Tapi kita nyebutnya tantrum. Jadi, nyodot-judotin kepala. Itu buat dia tuh gak sakit. Nah itu ternyata pengaruh dari makanan. Makanan. Karena saat makanannya udah di kita atur, Adalah dari dokter. Diet namanya. Itu, Sangat turun sekali tantrumnya. Bahkan udah gak pernah tantrum ya. Gak pernah. Gak pernah tantrum. Nah baru disitulah kita baru memulai langkah selanjutnya. Yaitu terapi. Gitu. Nah terapi itu, Bisa dengan cara komunikasi dan lain-lain. Nah cuma, Kami akhirnya berdua berpendapat bahwa, Dia kan ada terapi sama one-on-one ya sama guru kan. Itu dia oke. Cuma, Cuma akhirnya kita ngerasa, Terutama ibunya sih ngerasa, Dia tuh harus di sekolah yang inklusif. Gitu. Dia ketemu banyak orang. Karena kalau dia satu-satu terus, Nanti dia ngertinya dunia ini cuma dia sama gurunya, Dia sama gurunya. Jadi kalau anak autis itu kan hafalan. Repetisi ya. Repetisi. Jadi yang dia lakukan ya itu yang dia inget. Kalau dia cuma berdua terus, Nanti dia gak tau dunia ini luas loh gitu. Bahwa cara komunikasinya ada kayak, Macem-macem lah. Misalnya gini, Pertanyaannya, Yang mana anaknya papi? Saya. Dia bisa gitu. Kalau pertanyaannya, Yang lain gitu. Anak papi siapa ya? Dia. Pemahamannya. Gitu. Dia hafalan. Bagus banget hafalannya ya. Bagus banget. Makanya sekarang dimasukin ke sekolah inklusi, Alhamdulillah. Itu di sekolah kakaknya, Sekolah kakak-kakaknya. Itu inklusif sekolahnya. Jadi ya memang ada biaya tambahan. Tapi kita lebih tenang karena dia. Perkembangannya langsung pesat banget. Jadi pesannya sih sebenarnya buat orang-orang tua yang memiliki anak istimewa adalah. Pertama penerimaan dan yang kedua adalah cari tahu. Cari tahu. Apa yang bikin tantrum? Apa yang bikin tantrum? Gimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Iya. Kayak misalnya diajak main musik. Diajak ketawa. Diajak interaksi langsung begini. Gitu. Itu ternyata berpengaruh besar ya. Dan lo tahu anak ini ada special treatment dari umur apa? Awalnya kita tahu cuma dia speech delay. Jadi kita ke dokter dari umur 2 tahun. Dia belum bisa ngomong kan. Cuma kakak-kakaknya tuh emang semuanya tuh 2 tahun ke atas. Jadi aku pikir oh biasa. Begitu 2 tahun katanya cuma speech delay. Tapi sampai hampir 3 tahun ini belum ngomong-ngomong juga nih dia nih. Baru ke dokter lain. Baru dikasih tahu dia autis gitu. Itu umur 3 tahun artinya. Ya untung kita nangkep itu. Karena kalau dari orang tua, orang tua gitu. Sudara gitu kayak ngeliat. Ayy. Nanti juga bisa. Nanti juga bisa. Tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh feeling kita gitu. Kontak mata kan. Dan itu sangat penting loh bun. Maksudnya kita tahu. Supaya bisa perkembangan anak kita sendiri. Dan kita bisa melakukan treatment yang tepat gitu. Karena kan baru aja ada berita yang ya. Orang tua, ibunya. Anaknya akhirnya sampai terbunuh loh. Gara-gara dia enggak terima punya anak. Kesel. Enggak dia kesel. Kenapa nih anak ini enggak ngerti-ngerti. Diajarin. Emang kan susah ya. Harus telaten. Itu dia. Aku enggak punya kesabaran sebanyak itu. Ya kalau misalnya. Anak itu tiba-tiba nakal banget ngamuk-ngamuk. Guprok-guprok-guprok. Ngebanting-bantingin ini. Ngejodotin pala gitu. Terusnya enggak mau nurut. Enggak ngerti-ngerti. Kelihatannya goblok gitu. Bisa marah kan. Padahal sebenarnya dengan satu pemahaman aja. Makanannya dijaga. Dia bisa berubah gitu. Dan banyak hal lain terapi. Itu kalau makanan dijaga tuh. Kalian tes atau emang baca bahwa. Dites. Oke oke. Tapi ada makanan umum yang enggak boleh gitu. Karena kayak si Gara itu ya. Bisa dia tiba-tiba. Dia tuh main gitu. Bisa tiba-tiba. Dia kita digepetok sama handphone gitu. Bisa ya. Kalau kita enggak sabar. Kita enggak. Ternyata ngamuk dong. Tiba-tiba lagi duduk digepok gitu. Itu dia lagi ngajak main. Itu lagi ngajak main. Cuma dia enggak tahu kan. Gimana cara. Jadi menurut dia fun aja. Jadi di rumah itu. Digetok kepala pakai apa. Untuk enggak pakai ulekan ya. Tuong. Ulekan aduh. Ditarik rambut set gitu. Dia ditarik rambut. Gue kan enggak. Enggak perlu kan. Tapi satu rumah udah tahu gitu. Jadi emang kita udah tahu bahwa ini. Spesial nih. Iya. Jadi ya. Dikasih tahu enggak boleh deh. Enggak boleh gitu. Jadi. Emang harus itu sih. Harus telatnya sama sabar banget. Itu dia. Makanya ujiannya enggak datang ke gue. Karena Tuhan tahu gue orangnya enggak telatnya enggak sabaran. Berarti lu kuat. Kalian berdua dia orang yang kuat loh. Di ujiannya tuh luar biasa banget. Tapi sama lah kayak Bunda Mai juga kan. Beda ujian. Beda ujian. Beda ujiannya. Kalau ini kan. Kalau anak itu kan. Dia akan. Akan. Bukan mendoakan selamanya. Tapi kan ini kan. Ada sesuatu yang memang kekurangannya selamanya gitu kan. Itu kan. Kalau gue kan cuman. Paling persia cerai. Udah. Berapa tahun. Selesai gitu kan. Kalau. Kalian berdua itu berarti. Yang sangat dipilih Tuhan untuk lebih. Apa ya. Punya kekuatan yang mental. Sabar dan perhatian itu loh. Nah itu sih yang kita selalu pikirin ya. Kita selalu mikir. Gimana caranya dia bisa survive. Pada saat kita berdua nggak ada. Ya kita kan nggak tahu umur ya. Apa yang lu rasain. Ya itu. Kita berusaha mempersiapkan. Makanya disekolahin. Yang dia ketemu banyak orang. Jadi dia biar tahu nih. Dunia itu gede loh. Kamu akan ketemu banyak orang. Kamu akan diajarin ini. Diajarin itu. Itu sih salah satu persiapan. Jadi. Siap. Kalau saat kita berdua nggak ada. At least. Dia nggak kaget-kaget banget gitu. Jadi emang itu lagi berusaha kita ini. Sama kita kasih tahu kakak-kakak ya. Kita selalu bilang nanti. Pokoknya kalian harus jagain adeknya nih. Adeknya ini harus jagain nih. Sayang. Eh kakak-kakanya sayang sih ya. Sampai hari ini gue sih masih suka berkaca-kaca. Kalau misalnya. Ngebayangin. Nanti. Lagi main sama dia gitu. Terus kayak. Aduh gimana ya. Kalau gue nggak ada. Gimana nih. Itu dia. Makanya dia bilang. Kalau kita nggak ada. Gue aja langsung bikin. Aduh gimana. Arun lo rasain apa. Jadi nggak usahkan Arun. Kalau kecil. Kalau kecil tuh lucu bun. Kecil tuh lucu. Ketika dia mengulang-ulang. Omongan. Mengulang-ulang. Percakapan. Kayak dia tuh selalu ngomong. Papi. Beli balon. Berapa. Dua. Buat dede. Kalau minta apapun. Minta apapun selalu begitu. Jadi. Maksudnya. Itu omongannya dia selalu kayak gitu. Formatnya. Beli ini. Berapa. Dua. Buat dede. Papa boleh punya istri berapa. Dua. Buat dede tapi kan. Buat dede. Tapi maksudnya. Kalau kecil lucu. Kita ketawa-ketawa. Aku bilang sama dia. Ini tapi kalau gede. Ini jadi nggak lucu. Itu yang harus di bener-bener. Jadi makanya. Kita harus cepet-cepet bikin dia. Terapinya sekolahnya. Bagi dan lain-lainnya tuh. Supaya dia lebih normal nanti. Di usia. Di usia. Semakin membaik lah. Semakin membaik ya gitu. Jadi persiapannya disiapin dengan sekolah yang. Sekolah yang. Iya itu tadi. Iya dia. Biar dia tahu. Dunia ini gede gitu. Banyak orang. Jadi jangan. Kan kalau terapi cuma berdua itu sih. Biar tau banyak orang. Sebentar anak gue pengen dari sekolah normal. Jadi pengen sekolah homeschooling. Bingung gue. Ya nggak. Nggak mau yang rame-rame anak-anak gue. Banyak dua orang kan. Alaman dulu kan dulusnya anak-anak homeschooling. Iya. Tapi nggak ada masalah tuh mereka. Iya nggak ada masalah sih. Karena memang nggak cocok di sekolah normal. Sekolah formal yang banyak temen tuh mereka nggak cocok. Karena mereka anak-anak introvert. Itu. Jadi pesannya ke orang tua orang tua yang punya anak-anak yang beri kebutuhan khusus. Acceptance. Dan banyak mencari tahu. Sabar. Ya sabar pastinya. Harus sabar. Banyak yang nggak sabaran juga sayang. Harus sabar. Memang dibutuhkan materi yang cukup banyak. Iya. Tapi kalau misalnya memang tidak punya materi. Maksudnya belum mempunyai materi finansial maksudnya. Cari pelajaran-pelajaran di YouTube maupun di Facebook. Banyak kok. Banyak kok. Suka share tentang info autis tuh banyak. Makanya itu juga salah satu hal yang mau kita lakukan Bun. Jadi. Kita tuh mau sharing. Supaya buat. Karena memang. Biayanya nggak murah. Biayanya apa nih? Sekolah. Terapinya. Terapinya. Di depan rumah gue tuh ada tuh sekolah. Sekolah autis. Iya. Persis sebelah depan rumah gue. Itu nggak murah. Nggak murah. Karena mereka punya guru sendiri. Jadi dia didampingin guru sendiri. Shadow teacher gitu. Jadi emang biaya. Satu orang satu. Guru. Oke. Kan dia masuk ke sekolah. Sekolahnya anakku tuh dia akan masuk di kelas yang. Ada anak-anak reguler. Tapi dia didampingin guru sendiri. Kayak homeschooling tapi versi komunitas. Tiba-tiba dia. Tiba-tiba dia mau keluar kan. Bosan gitu. Bosan bosan. Dia mau keluar. Ya udah keluar. Sama gurunya. Sama gurunya. Ya jadi pokoknya penerimaan. Sabar. Banyak mencari tahu. Gitu ya. Kedepannya masih mau jadi Anji yang sangat vokal. Kayaknya beda. Beda ini deh. Maksudnya kan gue juga punya band. Apa ya. Alter egonya Anji gitu. Nama bandnya suka maju kan. Itu grunge. Dul sih pasti suka. Ya anak grunge. Dia grunge sangat kan dia gitu. Jadi. Dul pasti suka. Ya itu liriknya juga tentang kritik-kritik sosial. Kegelisahan sosial gitu. Kayaknya lebih jadi itu deh. Dibandingkan posting-posting di media sosial. Iya sih. Kayaknya media sosial gue. Kayaknya akan jauh lebih. Banyak ngomongin karya. Hal-hal lucu. Ya gitu-gitu sih. Ya bikin lagu kayak bento versi Anji. Iya. Udah ada tiga sih. Udah ada tiga. Gitu. Jadi kedepannya planningnya itu ya. Iya. Planningnya itu. Tapi terusnya. Ya banyak merilis karya. Banyak merilis karya. Bikin usaha. Supaya kayak-kaya Bunda Maya. Amin. Terus. Harapan kedepan. Lo ke suami. Bina. Jangan nakal-nakal lagi. Nakalnya yang mana nih. Nakalnya yang mana nih. Nakal itu apa ya. Nakal itu apa ya. Yang apa nih. Tapi ini setia gak sih tipenya. Gak tau. Setia apa gak yang. Ya yang kamu rasain gimana. Gak ha ha ha. Gak ha ha. Gak ha ha ha. Gak ha ha ha. Gak ha ha ha. Gak ha ha ha. Alhamdulillah. Tahun ya. Mau sepuluh tahun. Hebat loh. Itu bisa melewati sembilan tahun. Dengan. Dengan. Ajrut. Ajrutannya ya. Ajrutannya sebenarnya lebih itu Gun. Ajrutannya lebih ke. Masalah gue. Iya. Jadi bukan masalahku sama dia sebenarnya. Masalah dia. Terlalu kritis dan terlalu itu. Lebih. Lebih itunya sih. Kalau kita berdua enggak lah ya. Enggak. Makanya. Apakah kamu akan ngerasa. Hah? Nanti hidup kita jadi tenang banget lagi. Enggak tenang juga. Oh enggak ya. Enggak maksudnya. Oh gitu. Jadi belum tenang. Enggak kemarin-kemarin kan enggak tenang juga. Enggak. Nanti kalau aku enggak. Enggak ada gejolak-gejolak gitu. Enggak usah udah. Enggak. Udah tua ya. Udah. Jadi harapan di Minang. Ada film loh yang mau. Oh iya. Udah tua. Udah tua. Ada film yang terlalu hidupnya. Oh jadi dia senangnya roller coaster. Bukan yang kamu diputar yang muter. Bukan yang kamu diputar yang muter. Bori. Yang kebanyakan roller coaster-nya udah. Oh iya. Oke oke. Udah tua. Jadi yawes lah. Thank you udah sharing di kontennya MyAluTV. Mudah-mudahan kalian bisa melewati hidup dengan tenang. Dengan bahagia dan kesabaran luar biasa ngadepin anak-anak ya. Thank you Anji. We now udah ngobrol di kontennya MyAluTV. And see you in the next content. Bye bye. Bye bye.